Pemirsa dikitnya tiga orang tewas dalam kecelakaan lalu lintas arus balik maupun libur lebaran hari ini. Di jalur Batang Dieng, Jawa Tengah, sebuah minibus syarat penumpang masuk jurang. Satu orang tewas dan belasan lainnya luka-luka. Sementara di jalur Cipali, sebuah mobil menabrak minibus di bahu jalan dan mengakibatkan dua orang tewas. Sejumlah penumpang terkapar di lokasi kecelakaan lalu lintas di Jalan Penghubung Batang Dieng, yakni Bintoro Desa Pranten, Kecamatan Batang, Jawa Tengah. Minibus yang baru saja pulang dari lokasi wisata Dieng diduga mengalami remblong di tengah perjalanan dengan medan jalan tanjakan dan turunan curam. Minibus yang membawa 17 penumpang warga Ulu Jami Pemalang ini masuk ke jurang sedalam 30 meter. Kalau kondisi jalan, kondisi baik karena saat itu kondisi hujan, kemudian kemungkinan licin. Jadi untuk kondisi, jadi saat itu memang saat kejadian kami hanya tahu kondisi di cuaca, di lingkungan, tapi untuk krologi kejadian masih dalam tahap penyelidik. Satu penumpang tewas dan belasan penumpang mengalami luka-luka. Korban dirawat di puskus Mas Bawang dan sebagian dirujuk ke rumah sakit Kim Batang. Jalur dataran Batang Dieng dengan turunan dan tanjakan ekstrim rawan kecelakaan sehingga membutuhkan kewaspadaan para pengemudi kendaraan. Sementara itu, dua orang tewas akibat kecelakaan lalu lintas saat arus balik terjadi di ruas tol Cipali, tepatnya di kilometer 136,800 Indramayu, Jawa Barat. Selain dua orang tewas, enam penumpang lainnya luka-luka. Kecelakaan terjadi setelah mobil syarat penumpang yang menggunakan jalur one-way arah Jakarta menabrak minibus yang sedang beristirahat di bahu jalan Sabtu pagi. Dari Jawa Tengah dan Jawa Barat, tim kontributor INews melaporkan.